Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan charger hp Dengan kerusakan Kalau buat ngecas masih normal dan masuk Tidak ada masalah Cuma kalau kepegang Yang bagian grow nya Ini Ini nyetrum dan setrum nya lumayan besar Kita coba dulu colokin Oke kita coba buat mengecas hp Oke masuk ya Masuk Namun kita cek menggunakan test pen Ini ada setrum yang lumayan besar Lampu test pen menyala Ya grow nya nyetrum dan setrum nya lumayan besar Oke langsung kita buka saja chargernya Dan untuk charger yang nyetrum seperti itu Sama juga dengan perangkat yang lain Seperti DVD, TV, STB dan lain-lain yang menggunakan power supply jenis SMPS seperti ini Kadang terjadi kerusakan Bodinya nyetrum ya Karena bodinya terbuat dari besi seperti STB Kerusakan itu biasanya terjadi Disebabkan karena kapasitor yang bocor Disini hanya ada satu kapasitor Berarti ini ya Ini kakinya salah satu terhubung ke ground langsung kita lihat Oke salah satu kakinya terhubung ke ground Karena yang satu kakinya ini terhubung ke negatif dari 300V Yaitu elko ini Dan untuk bocornya kapasitor ini tidak bisa kita tes Karena saat kita tes tidak menunjukkan gejala-gejala kerusakan ya Biasanya langsung kita ganti saja Karena bocornya itu saat mendapatkan tegangan Atau saat rangkaian bekerja Sedangkan saat tidak bekerja Maka dia tidak bocor Atau tidak terdeteksi bocornya Kita lepas dulu Oke ini kapasitornya sangat kecil Ini kapasitornya biasanya ukuran sekitar 1 nano Kita boleh mengantinya dengan 681 atau 680 pico Bisa juga dengan 2N2 yang lebih besar Atau bisa juga sama ukurannya 102 atau 1 nano Dengan tegangan kerja 1 kV atau 2 kV Oke ini saya punyanya ini 681K 1KV Atau 680 pico farat 1 kV Bisa juga diganti dengan yang lebih besar Lebih baik ya Cuma karena ini perangkat ringan ya Dengan tegangan kerja 5V Dan juga SMPSnya Wattnya kecil Jadi untuk kapasitor Pakai yang kecil saja tidak masalah Yang penting tegangan kerjanya yang tinggi ya 1 kV sampai 2 kV Sudah kita ganti kapasitornya Langsung saja kita coba Kita colokin Langsung kita coba di HP Oke masuk Dan kita tes Menggunakan tes pen dulu Tidak nyala ya Tidak seperti tadi Menyala Ini jelas sekali tidak nyala Kita perhatikan Tidak nyala Dan untuk kita pegang pun Saya berani Karena jelas tidak nyetrum Oke sudah tidak nyetrum ini Oke cuma kapasitor ini yang rusak Dan cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.